Halo guys, jumpa lagi dengan saya Jalalgen Gamestone Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih bagi teman-teman semua Yang masih setia menonton video-video saya Tentang batu bacan Kita semua, khususnya saya pribadi Belajar tentang mengenal batu bacan lebih dalam Dan bagi teman-teman yang ingin belajar Batu bacan, khususnya batu bacan standar Sampai batu bacan super Semoga teman-teman bisa terhibur Di video-video saya yang lain Entah bagi teman-teman masih merasa Ada yang kurang, bisa memberi Masukan kepada saya dan saya akan Memperlihatkan video-video saya yang lain Kepada teman-teman sesuai dengan permintaan Teman-teman, sebelum itu Jangan lupa subscribe dan like video saya Agar supaya video-video saya Juga lebih tambah banyak dan Lebih semangat saya dalam membuat video-video Tentang batu bacan Oke teman-teman Ini adalah batu yang saya maksud Dan batu ini saya telah memperlihatkan Videonya di video saya sebelumnya Bagi teman-teman yang ingin mempelajari Karakter batu seperti ini Harap nonton video yang kemarin Saya membuat video batu ini Dan lostune ini Lostune ini dia Berasal dari batu yang seperti ini Bukan berarti lostune ini Hasil potongan dari batu ini tidak Tetapi bahannya sama Karakternya sama dengan yang bahan ini Saya potong Walaupun tidak satu batu seperti ini Tetapi batunya sama Kenapa warnanya kelihatan agak kehijauan Karena karakter batunya Senterannya itu ada bercampur kuning Dan senterannya kelihatan warna hijau Jadi di saat saya belah Hasilnya warnanya kehijauan seperti ini Walaupun dia ada bercampur kristal putih Tetapi tidak menutup kemungkinan Bahwa batu ini bisa menjadi Warnanya sangat bagus Dan sangat unik Bagi kalangan daripada teman-teman Yang ingin memakai batu bacan seperti ini Jadi di lostune ini Teman-teman perhatikan Jika teman-teman ingin membeli batu seperti ini Maka teman-teman mencari kulit yang seperti ini Kulit kuning Jadi tidak menutup kemungkinan Hasil potong dari batu yang seperti ini Biasanya biru Kalau bukan biru Dagingnya hijau seperti ini Hijau muda Dan di lostune ini Terdapat kristal putih Kristal putih ini bukan berarti penyakit Tetapi kristal putih ini Karena tingkat kristalnya Mungkin kematangan batu ini Dia berada di permukaan Sehingga di saat saya memotong batu seperti ini Biasanya terdapat kristal putih Di pinggir-pinggir itu Karena berada di permukaan kulit Jadi bagi teman-teman yang ingin mencari tahu Karakter batu seperti ini Saya berharap teman-teman membeli batu seperti ini kulitnya Agar supaya mendapatkan pelajaran terhadap batu seperti ini Karena batu seperti ini Biasanya di saat potong warnanya biru muda Kalau bukan biru muda hasil potong saja seperti ini Hijau Lostune ini jika dijadikan Liontin sangat cocok buat teman-teman Dan lostune ini bisa dijadikan untuk sebagai bahan uji coba treatment Karena natural dari batu ini bisa ditreatment Bisa memakai cairan untuk mempercepat perubahan dalam batu Oleh karena itu bagi teman-teman yang ingin mencari tahu karakter batu bacan Prosesnya ke warna apa Sebaiknya teman-teman membeli batu bacan yang berwarna hijau Jika membeli warna hijau Melihat prosesnya itu biasanya ada perubahan Daripada teman-teman membeli batu bacan yang berwarna biru Tetapi teman-teman jangan salah menilai Di saat membeli batu bacan biru Biasanya kalau biru itu kita treatment Hasilnya bisa lebih bagus dan bisa lebih mantap Yang penting kita membeli batu yang agak kristalnya Agak lumayan, agak bagus Walaupun teman-teman tidak menginginkan harga yang tinggi Sebaiknya teman-teman melihat dari kristalnya batu Agar supaya di saat teman-teman treatment Teman-teman bisa mendapat hasil yang maksimal Jadi saya akan memperlihatkan video detail tentang batu ini Untuk teman-teman pelajari Khususnya saya juga pribadi Jadi sebaiknya teman-teman menonton video detail tentang lost tune ini Dan bagi teman-teman yang ingin menonton video tentang batu ini Mungkin saya akan memperlihatkan lagi di video saya ini Agar supaya teman-teman lebih paham lagi Mengerti antara perbedaan kedua lost tune ini Perbedaannya cuma di warna saja Kalau tingkat batu sama, kristal sama Kalau di sini potongan yang ini ada kelihatan biru Biru muda, jika di treatment tetap warnanya prosesnya ke biru tua Dan sudah mengandung kristal juga Jika di saat teman-teman gosok Batunya keras dan lumayan ajib Desain untuk dijadikan ukuran besar Untuk harga dari lost tune ini Saya mencantumkan harga dengan harga Rp 3.100.000 Untuk batu ini saya mencantumkan harga Harganya agak lebih tinggi daripada ini Karena dia masih berbentuk bahan Jadi sebaiknya bagi teman-teman yang ingin mencari harga yang lebih murah Sebaiknya membeli yang berbentuk lost tune Karena di batu seperti ini Kadang di saat kita potong bisa lebih banyak Tetapi resikonya lebih tinggi daripada berbentuk lost tune seperti ini Kelebihan daripada kita beli bongkahan seperti ini Kita bisa membuat bentuk apa saja yang kita mau Hasil potongannya bisa mendapatkan lebih banyak Dan kita bisa membuat potongan dalam bentuk apapun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman itulah video saya tentang batu bacaan dokumadiko yang berbentuk lost tune dan dari bahannya Semoga di video saya kali ini bisa mendapatkan pelajaran bagi saya pribadi dan kita semua Oleh karena itu bagi teman-teman yang merasa belum cukup Bisa komentar dan memberi masukan Oke teman-teman terima kasih telah menonton Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Sampai jumpa di video saya berikutnya Salam persaudaraan, salam satu bacaan Seribu saudara